Imbas Kabupat Asap yang tak kunjung hilang, siswa jenjang SD dan SMP di Kota Jambi hingga kini masih belajar secara daring. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan mereka serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kabupat Asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelebuti wilayah Kota Jambi pada selasa pagi 10 Oktober 2023. Imbasnya, pembelajaran jeraja untuk satuan pendidikan jenjang SD dan SMP kembali diperpacang. Hal itu seperti yang diterapkan oleh SMP Negeri 2 Kota Jambi. Saat ini, BAS Sekolah SMP N2 Kota Jambi masih memperlakukan pembelajaran secara daring untuk seluruh siswanya. Kebijakan ini diambil untuk menyikapi kondisi udara di Kota Jambi yang tidak sehat akibat kabut asap karhutlah. Sejauh ini, pembelajaran jeraja telah dua kali dilakukan perpanjangan oleh Pemko Jambi. Perpanjangan belajar daring yang kedua ini diperlakukan sejak tanggal 9 hingga 11 Oktober 2023. Kepala SMP Negeri 2 Kota Jambi, Bambang Hermanto mengatakan, Saat pembelajaran jarak jauh, guru memberikan penjelasan materi pelajaran secara online menggunakan komputer maupun handphone. Saat ini, pihaknya sedang menggelar ujian mid semester. Meski ujian ini dikelar secara daring, Namun, bagi sejumlah siswa yang tidak memiliki fasilitas daring, dipersilakan mengikuti ujian langsung di laboratorium komputer sekolah. Jadi, penerapan BJJ di sekolah, kita setelah keluarnya surat dari wali kota, menyatakan siswa harus belajar dari rumah ke sekolah, ke pihak sekolah, segera membuat program terbaru tentang teknis pelaksanaannya. Jadi, untuk BJJ ini, guru tetap memberikan pelajarannya dari sekolah, ada dari komputer, ada juga membeli HP-nya. Kemudian, siswa tetap dikasih tahu sama wali kelas kepada grup orang tuanya, supaya anak-anaknya dipersiapkan di rumah, supaya tidak kemana-mana. Mereka tetap belajar, suasana-siasana belajar, juga jamnya, juga jam belajar, juga pakaiannya pakaian belajar, tapi dia dari rumah, menerima pelajaran dari guru dari sekolah itu. Hari ini, dimulainya, mestinya minggu kemarin, karena masih juga BJJ, maka kami memulaikannya mid semester BJJ kita menunggu. Beberapa jam, setelah itu dilanjutkan dengan KBM lagi. Siswa berharap, kabut asap yang saat ini melanda kota Jambi dapat segera hilang, sehingga mereka bisa kembali belajar dengan cara tetap muka di sekolah. Karena bisa diusaha dan juga belum bisa masuk ke rumah. Harapannya semoga kabut asap segera hilang, biar bisa ke sekolah lagi. Kegiatan pembelajaran jarak jauh jajang SD dan SMP di kota Jambi ini telah berlangsung selama 8 hari. Terhitung, sejak 2 hingga 4 Oktober, kemudian dilanjutkan pada 5 hingga 7 Oktober 2023, dan saat ini, kembali diterapkan antara 9 hingga 11 Oktober 2023 mendatang. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.